Oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan satu akun WIP ID secara bersama-sama ya. Oke caranya teman-teman mudah sekali, kita geser ke kiri, ini kita klik ya, start ya, dan kita tuliskan CMD untuk menuju ke command prompt. Oke, kalau sudah sini kita gunakan klik kanan, kita harus turn sebagai administrator karena kalau enggak menggunakan ini tidak bisa. Oke ini sudah muncul ya. Oke nah untuk mengetahui komputer komputer teman-teman ini support atau enggak, kita ketikkan ini yang nomor satu ini, mengatakan saya willan show driver, apakah komputer teman-teman support untuk set jaringan WIP atau enggak. Oke kalau sudah, kita klik enter untuk prosesnya. Oke ini sudah kelihatan ya. Nah kita cek apakah teman-teman, ini perhatikan pada tulisan web network support net. Ini ada tulisan jaringan, ini berarti komputer saya sudah support ya. Nah kalau teman-teman ini tulisannya masih 0, teman-teman langsung aja ketikkan dengan perintah yang nomor dua ini. Nah net.sh, willan, set, word, hand, word, mode, all. Ini berhubung komputer saya sudah support, yang nomor dua kita lewati. Kita langsung ke nomor tiga ya. Oke kita ketik net.sh, willan. ini, ini dibisah ya. Ilan, set host network, mode, sama dengan cloud, SSID. Untuk SSID ini teman-teman bebas namanya, kita gunakan hotspot, WIP ID ada ya. Terus support bu, gitu aja lah, enggak apa-apa ya. Oke, kita ngeksipasi, key-nya, key-nya merupakan password teman-teman nantinya. Ini passwordnya saya gunakan, ini aja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini enggak apa-apa. Nah, jadi untuk SSID ini kita nama bebas, terus key-nya juga bebas, terserah kita ya. Dan kita klik enter. Oke, yang tertutupannya, use network has been set below. Ini sudah dikuat dan sukses dikuat ya. Nah, cara mengaktifkannya, ini ke perintah nomor 4 ini. Nafes ya, WLAN, start, plus network. Oke, nafes ya, WLAN, start, plus network. Oke, nafes ya, WLAN, start, plus network. Kita klik enter. Oke, jadi ini sudah. Oke, sudah dijenkan, kita lihat ke sini. Oke, ini hotspot. Ini sudah ada. Ini kejar yang mana. Ini hotspot yang sudah kita buat tadi. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ini klik yang ini, genera WVID. Kita klik open network and sharing center ya. Oke, ini ada dua ya. Nah, ini belum bisa gunakan. Supaya bisa digunakan, kita klik ini. Oke, network connection WVID. Kita klik ya. Kemudian kita klik properties. Properties, kemudian kita pindah ke sharing. Oke, ini centahnya kita ubah, yang bagian atas. Oke. Kemudian select private network ini kita klik, kita pindah ke wireless network connection tool. Ini merupakan jaringan hotspot yang kita buat tadi ya. Oke, setelah itu kita klik ok. Terus, dan kita close. Oke, ini sudah bisa digunakan. Kita tutup. Kita lanjut ke... Kita coba sambungkan smartphone kita ya. Oke, kita akan mencoba menyambungkan WVID di smartphone kita ya. Kita aktifkan WVID dulu. Kita mencari password yang kita buat tadi. Ini ada tulisan password dulu kita buat. Kita klik ya. Passportnya seperti yang kita buat tadi. Oke, kemudian kita klik connect. Tunggu outstanding happy actress. Oke, ini sudah terhubung. Kita coba buka YouTube ya. Kita coba... kunjungi ini ya, situp saya ada ya oke, ini sudah habis ya ini sebagai bukti bahwa jaringan transport yang kita buat tadi sudah berhasil kita buat oke, saya tutup aja kemudian jaringan Wifi nya kita makikan aja oke, seperti teman-teman lihat smartphone kita sudah berhasil kita sambungkan ke jaringan Wifi yang ada di komputer kita nah, saat yang kita bagaimana cara mematikan atau meng-offkan jaringan Wifi transport kita ini langkahnya yang nomor 7 ini ya, kita klik kita tulis not sh wlan stop masih posted kemudian kita klik enter oke ini kita lihat apakah jaringan Wifi kita sudah tidak ada tidak ada yang harus berpul karena kita sudah stop kita tutup ya oke oke itu tutorial yang bisa saya berikan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya 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 ya